Pusunan pemain dari tim RT Bon sudah kami dapati. Rafli Cepot berdiri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang. Ya, salah satu penjaga gawang hebat yang ditulungkan oleh Bapak RT Bon. Ya, dia sudah mengikat kontrak dengan tim Persiraja Banta Aceh. Besok langsung berangkat ke Aceh. Dan ini menjadi penampilan terakhirnya diajak sebat bola sarkam. Dan RT Bon sangat beruntung bisa mendapatkan dan juga bisa membawa seorang Rafli Cepot. Ada Dayat Arnal nomor punggung 14, Gali nomor punggung 13, Jaki nomor punggung 6, Bakol nomor punggung 4, Patril nomor punggung 12, Asmat Kastelo. Nomor punggung 11, Kapi nomor beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Dan kepada penonton yang masih berpengar sebat bola kopaja. Pruits sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyatikan pertandingan di babak yang pertama. Ya, saudara dan kepada Asmat Kastelo. Asmat Kastelo bekerja sama kepada kompatriotnya. Kita saksikan saudara putra. Putra kepada Dayat Arnal. Dayat Arnal kembali lepaskan umpan panjang. Bakil yang dicari berhasil kita saksikan pemain RT Bon kuasai bola. Berbahaya! Oh! Sebuah ancaman pertama yang dilakukan pemain dari tim RT Bon. Tetapi kita rekat sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh Patri terlalu tajam. Bola pun berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari tim RT 08. Sementara seperti kita ketahui Bos Yuris, Bapak Markudin AS, dan para penggende dari kawasan Bojong lainnya pada sore kali ini, juga sedang mengawal tim Bojong Putra yang bertanding di lapangan sepak bola poroseken kembangan. Kita rohkan mudah-mudahkan tim kesayangan masyarakat Bojong bisa menuai hasil positif di ajang tersebut. Dan kembali kita rekat pertandingan babat yang pertama bergulir. Sebuah gempuran dilakukan pemain dari tim RT 08. Tetapi pergerakan pemain baik oleh pemain RT 08. RT Bon terus menggempur untuk membunuh gol perdana. Dari kaki Jaki, Jaki berikan kepada Sartibi Darwis. Patrio, ada mulai. Ini dia Bos Bawon. Dan, gol, gol, gol. Kejadian juga Bos Bawon. Ya, kita lihat kejadian juga Bos Bawon. Sini Bos Bawon, sini. Udah janji dia. Tetap gol cantik pada pertandingan kali ini. Dirut CP Indobabit dan juga kapten tim dari tim RT Bon, saudara. Kita lihat di luar dugaan. Oh, golnya sangat keren. Dia ada di TikTok Baron Irama. Dan juga nanti tayang di channel Youtube Baron Irama. Bisa di-edit, bisa dipotong. Bagaimana kerennya gol Bos Bawon. Kita lihat pada pertandingan kali ini. Dan mengkantar yang 45 Bos Bawon. Ini bukan sparingan. Ini turnamen resmi. Disaksikan banyak orang. Dan Dirut CP Indobabit ini mencetak gol cantik. Mengkantarkan sementara tim RT Bon leading. Atas lawannya tim RT 08. Pada pertandingan babak yang pertama. Dan dia medan. Benar-benar sebuah tontonan yang sangat luar biasa. Kita reka terjadi di babak yang pertama. RT Bon Tanamor dan juga para penggede dan para supporter dari tim RT Bon. Kita sudah terus memberikan bonus bagi para pemain tim RT Bon. Pada pertandingan babak yang pertama ini. Bos Bawon menjadi pemecah kebuntuan bagi tim RT Bon. Dan gol-gol berikutnya bagi tim RT Bon seakan berlangsung dengan mudah. Dimana Dia Medo mencetak gol cantik. Yang mengkantarkan keunggulan 2-0. Tim RT Bon atas lawannya tim RT Lapan. Pada pertandingan babak yang pertama ini. Baik saudara penonton. Kita lihat bersama sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik. Para penggede KMB dan ketua KMB Bersatu Bang Sahri juga masih setia menyaksikan pertandingan antara tim RT Bon dengan tim RT Lapan. Termasuk Bapak M. Solakudin, LMK Rawabuaya yang juga masih setia menyaksikan pertandingan kali ini. Ya terima kasih. Baik saudara kita kembali ke pertandingan. Kini bola kembali dalam penguasaan pemain dari tim RT Bon. Dari kaki pemain mereka bago. Ya lemparan ke dalam kita saksikan bersama saudara. Ini dia Bos Bawon. Bos Bawon bekerja sama berikan kepada Putra. Kita lihat kantertek dilakukan pemain RT Lapan. Tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertakan RT Bon. Asmat Kastelu. Saudara penonton. Kita lihat bersama sebuah pertandingan yang sangat menarik. Dan saya pikir sangat enak ditonton. Dua kesebelasan sama-sama mempertontonkan pola permainan cantik dan juga sangat menarik. Dan juga menghibur dan membius para penonton yang hadir. Menyaksikan pertandingan antara tim RT Bon dengan tim RT Lapan. Sementara babak penyisian grup sendiri masih menyisakan dua pertandingan. Dimana ada RT 5 yang akan berjumpa dengan tim RT 10. Dan perjumpaan RT 2 dengan tim RT 11. Bapak RT Yahya selaku ketua RT. Yang mempercayakan Bapak Marhudin HS. Mantan ketua RW sekaligus juara Karambol. Dipastikan juga akan memberikan tontonan yang sangat seru dan sangat menarik. Apalagi Bapak RT Nadim alias Tejit. Ketua RT 2 yang juga disupport oleh bos semangat. Juga dipastikan akan tampil jor-joran dengan beralih penjaga gawan Ratli Cepot. Dan selamat sementara gawan dari tim RT Bon. Kita saksikan Putra. Putra kepada Asmat Castelo. Masih Asmat Castelo kuasai bola. Bekerja sama kepada Putra. Terlalu deras dan akhirnya bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan. Dari tim RT 8 terjadi perebutan bola udara. Kita lihat bersama kini bola dalam penguasaan Asmat Castelo. Masih RT 8 bangun serangan dari kanan perdagaran RT Bon. Terlepas dan akhirnya kita lihat bersama. Bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir cuaca yang juga sangat bersahabat. Kita rasakan terjadi di lapangan sepak bola kopaja penyelenggaraan RW 04 ke tahun 2024. Yang pada sorekan ini kembali disaksikan oleh jutaan sekecil apapun akan bisa diberikan oleh pemain dari tim RT 8 pada pertandingan kali ini. Contohnya kelengahan tim RT 4 pada pertandingan kemarin unggul cepat di menit awal babak yang pertama. Tetapi sedikit kelengahan berterjadi di babak yang kembali gempuran dilakukan pemain RT Bon. Tidak lagi di luar. Oh, Bos Bawon menjadi bintang lapangan di babak yang pertama ini. Dan juga menghantarkan RT Bon leading 2-0 lewat gol Bos Bawon dan juga Diamedo. Dorepress akan segera kami laksanakan dan sebelumnya kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih Bang Wahyu. Sudah-sudah penonton, pada kesempatan sore hari ini kita akan langsung mempunyai gold prize. Yang beruntung pada hari ini mudah-mudahan siap-siap ya tiketnya disiapkan. Kita disiapkan biar nanti tidak lama ya sehingga nanti dipanggil langsung angkat tangan kalau dari jauh biar kelihatan oleh panitia. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih dari panitia. Bawon ini nggak? Satu saja, kemarin, kemarin betul. Oke. Ya, ini dari warga 14, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Bon. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu, enam, satu, kosong. Satu, enam, satu, kosong. Satu, enam, satu, kosong. Ada yang punya tiket dengan nomor satu, enam, satu, kosong? Yang kalau dari jauh silangkan, oh ada tuh ada, ada sebelah kiri PRH. Alhamdulillah. Tidak sia-sia ya, Pak. Dari menurut ini. RT4. RT4, kenal intinya. Kenal Pak Aris Kolong. Weee, Aris Kolong. Kemarin kenapa kalah? Agak taulah. Benar. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Yang untuk partisipasinya, untuk pertandingannya akan datang. Baik, kami sampaikan kembali untuk pertandingan minggu depan yang akan bertanding pada hari Sabtu. Kita merangka, memerlihkan HUT RI yang ke-79. Untuk kita, mari kita sama-sama selaku warga RL04, kita ramai. Seperti ini, yang tentunya kami selaku panitia dan juga penerus RL04, meminta dukungan atau support dari masyarakat untuk setiap kegiatan yang kami lakukan. Yang tentunya, semata-mata ini dilakukan karena untuk sama-sama kita menerima kasih dari setiap perlombaan, baik catur, sepak bola, tersang, karambol. Yang tentunya, apabila nanti diadakan event yang lebih tinggi di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan, Yang tentunya, kita sudah mempunyai jalan-jalan atlet yang akan kita kirim. Dan tidak menutup kemungkinan tahun ini, ya bola ini yang suatu. Lawannya adalah tim RT-10, salah satu tim spesialis juara di lapangan sepak bola kopaja. Dan di hari minggunya, bos mamat dan juga bapak RT-Nadim juga dipastikan akan mengeberat lapangan sepak bola kopaja. Pemain asing yang bayarannya kagak dapat sejuta, akan direkrut tim RT-2 yang akan ditantang oleh tim RT-11 pimpinan bapak RT-Nadim. Itulah dua pertandingan pada hari Sabtu dan hari Minggu, dan tentunya datang, hadir, dan saksikan kembali. Dan saudara pelonton babak yang kedua sudah bergulir, RT-8 kini bangun serangan dari kiri pertakanan tim RT-Bong, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh Bagol. Lemparan ke dalam bagi tim RT-8 kita saksikan terjadi, lepaskan umpan memasuki lini pertakanan dari tim RT-Bong. Kita likat saudara pelonton Asmat Castello. Asmat Castello bekerja sama kepada Diamedo, lepaskan umpan pakril yang dicari. Tetapi terlalu beras saudara, dan akhirnya bola diantisipasi dan dijauhkan dengan baik oleh pemain bertakan dari tim RT-8. Dan kita likat, bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, masih cukup setia para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan di lapangan sepak bola kopaja. Dan terima kasih dan juga selamat bertugas bagi Babin Kantip Mas Rawa Bulaya, Bapak Ahmad Kosasi. Dan kembali sebuah tembakan keras dilepaskan pemain dari tim RT-Bong. Tetapi masih melebar tipis beberapa sentimeter. Dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bos Pian dan juga Bapak M. Solakudin, LMK Rawa Bulaya, dan para penggede EKMB yang juga masih setia menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Di mana kita likat perburuan tiket ke Bapak Kuartal Pinal. Mana dia? Ya, saudara pelonton kita. Kita di WA. Ya, saudara pelonton kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang kedua. Di mana tim RT-8 membangun serangan berbahaya dan kuat. Hampir-hampir saja kita lihat kesempatan emas di depan mata saudara yang didapati oleh pemain dari tim RT-8. Pada pertandingan kali ini, Padil berhasil ditepis dengan baik oleh Rafli Cepo. Dan itulah, saudara pelonton alasannya kenapa beruntung RT-Bon mendatangkan dan juga bisa merekrut seorang Rafli Cepo. Yang mungkin mulai besok sudah tidak akan kembali. Meramaikan belah tiga sepak melatarkan karena memperkuat tim Persiraja Banda Aceh. Dan kini sepak pojok bersikitalikan saudara bagi tim RT-8. Dan Bulelio terjadi kemelut tetapi berhasil diantisipasi dengan baik oleh Jaki. Kita saksikan counter tag dilakukan oleh tim RT-8. Membangun serangan dari seperempat pelabangan permainan. Kita saksikan saudara pelonton kerjasama cantik dipertontonkan RT-8. Dan ini peluang. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Bang Yusuf kita lihat saudara. Nampaknya sangat gemas. Sangat gemas dan juga sangat frustrasi. Melihkan dua kesempatan. Terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan. Bulelio masih bule. Masih bule bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Sugi. Masih Sugi ke belakang saudara. Tetapi kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari tim RT-Bon. Kita saksikan lemparan ke dalam bagi tim RT-8. Apa yang terjadi saudara? Semangat fighting spirit yang nampaknya dipombakan oleh Bang Yusuf. Arsitek tim RT-8 yang mewakili Bapak RT-rohim. Kita lihat di peluang kembali. Dan dan oh. Sebuah kelengahan terjadi di lini pertakanan dari tim RT-Bon. Dan akhirnya kita lihat saudara. Setelah gagal dua kali memaksimalkan tenaga kesempatan dan peluang. Kali ini RT-Bon berpotensi terhukum oleh sang lawan tim RT-8. Ketika wasit melingkat terjadinya pelanggaran handsball. Dilakukan oleh Jackie. Ini kejutan dan drama yang sangat luar biasa. RT-Bon lalai di babak yang kedua. RT-Bon lalai di babak yang kedua. Dan mereka dihukum dengan tendangan penalti. Bule Rio yang akan bersiap melakukan tendangan penalti. Bule, Bule, Bule. Masuk les ini le. Masuk saudara penonton. Kita sacikan tembakan penalti yang dilepaskan oleh Bule. Dan akhirnya berhasil memperkecil kebunuhan pada pertandingan babak yang kedua ini. Oh yaudah bang. Ya saudara kita lihat 2-1 kedudukan sementara di babak yang kedua. Di mana tembakan penalti yang dilepaskan oleh Bule. Berhasil memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini. Ya saudara penonton terlambat panas. Harus bisa menjaga ian para pemain dari tim RT-Bon. Tetapi apa yang terjadi hilangnya fokus dan konsentrasi yang dimiliki oleh pemain dari tim RT-Bon. Yang tentunya harus mereka bayar dengan harga yang sangat amat mahal. Lebih mahal ketimbang harga tanah semeter di kampung Bojong. Bergetar jaring gawang yang dikawal oleh Cepot. Berubah kedudukan. 2-1 masih tetap keunggulan tim RT-Bon. Tetapi itu menjadi sinyal alarm yang sangat berbahaya. Sementara kita lihat saudara penonton. Keunggulan dari tim RT-Bon 2-1 masih menjadi sebuah angka yang sangat riskan untuk disamakan oleh para pemain dari tim RT-8. Kembali saya ingatkan, keunggulan satu gol atas sang lawan dan juga melihat lawan yang tampil menekan. Ibarat orang hajat, habis matri belangit mendung aja. Karena kita ketahui, habis matri merupakan waktu-waktunya orang atau besan pada kondangan. Ya saudara penonton, mungkin itulah yang kini sedang didapati dan dialami oleh tim RT-Bon. Keunggulan 2-1 masih membuat mereka tentunya berada dalam situasi riskan. Dan kali ini gempuran dilakukan Rido. Berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kembali penonton diingatkan. Tarang pertama, RW 04G Tahun 2024. Sebuah penyelenggaraan pertandingan sepak bola yang diramaikan sebagai rangkaian acara porseni, pekan alat raga dan seni. Dan kita lihat gini, Patril! 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 Goal! 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 Bentar ya, bentar, bentar ya. Patril yang ngotorin. Yo! Saudara penonton, ya Bang Odin langsung memberikan bonus bagi pemain tim RT-Bon yang mencetak gol pada pertandingan kali ini. Kita sajikan bersama saudara penonton, Pak Patril! Akhirnya berhasil kembali menambah pundi-pundi gol badan. Akhirnya selamat sementara gawang dari tim RT-Bon. Bangun serangan kembali RT-Bon. Lemparan ke dalam sudak lakukan, Pak Patril. Pencetak gol ketiga bagi tim RT-Bon. Berikan kepada dia, Mendo! Goal! Lari Mendo! Mendo! Goal! Goal! Bang Odin kasih RT-Bon. Dan juga para penggede dari tim RT-Bon lainnya. Wow! 4-1. Kalau bentrok terharkam di mana-mana tolak kalau main di sini, ya. Baik saudara, kita lanjutkan kembali. Pertandingan kali ini. Dan kita saksikan Bapak RT-Bon Tanamor. Yang nampaknya kini sudah semakin sumeringa. Dan juga sudah mulai berani ngerokok. Untuk bisa menikmati setiap momen dan juga sisa waktu yang ada. Pada pertandingan babak yang kedua ini. Kenapa saudara? Keunggulan 4-1 yang sudah dimiliki oleh RT-Bon Tanamor. Dan juga melekat waktu yang terus bergerak. Saudara, kita nantikan tentunya satu kaki. Dari tim RT-Bon saudari pastikan melaju ke babak kuartal final. Penyelenggaraan RW 04-Kab tahun 2024 kali ini. Dan saudara-saudara, kita saksikan bersama. Kemudian dilakukan pemain tim RT-Lafang. Dan kita semua sepakat. Bang Yusuf beserta warga RT-Lafang. Yang menurunkan materi pemain yang juga sebenarnya sangat menarik. Dan cukup. Dan bisa mengimbangi penampilan dari tim RT-Bon pada pertandingan kali ini. Tetapi penyelesaian akhir dan juga keberuntungan yang membuat tim RT-Lafang. Kita rekat hanya mampu semenang gol. Mungkin ceritanya akan berbeda. Dan kita saksikan gini Rido. Gagal saudara. Kita rekat gempuran yang dilakukan oleh pemain dari tim RT-Bon. Kita saksikan warga RT-07 dengan diviasi dan juga didominasi dengan jersi berwarna biru. Dan kembali kini buang patrik. Lagi tarik lagi Bang Undi. Tarik lagi. Lagi yang lain lagi. Lima gol saudara penonton. Kita lihat bersarang di gawang tim RT-Lafang yang hanya dibayar satu gol oleh tim RT-Lafang pada pertandingan kali ini. Kita lihat saudara. Semakin mempertegas RT-Bon dengan dominasinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan juga hampir memastikan tim RT-Bon keluar sebagai pemenang. Dan juga merengkut tiket terusan ke-6 ke babak kuartal final event tunamen RWN-04T tahun 2024 kali ini saudara. Karena tim RT-3 dan juga beberapa RT lainnya juga dipastikan sudah memastikan diri menginjakan kaki di paso kuartal final. Tinggal kita nunggu pertarungan rahsia di akhir pekan mendatang. Dimana bapak RT Supriyadi yang juga harus berjumpa dengan tim RT-10 di putaran pertama. Dan juga ada RT-2 yang akan bertanding dan berharapan dengan tim RT-11. Kita saksikan ini dia. Kembali kita lihat bola berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Iyakmo. Ya apa yang dilakukan oleh Bang Usut beserta para pemain RT-8 dan para pendukungnya. Patut kita berikan apresiasi dan empat jari sekaligus para pertandingan kali ini. Berhasil menunjukkan dan mempertontonkan hiburan pertandingan sebat bola. Kalau bicara angka memang RT-8 tertinggal 5-1. Tetapi dari segi permainan kita semua sepakat. RT-8 hampir-hampir saja menyulitkan dan membuat tim RT-Bon. Tentunya kewalahan bahkan mungkin mengalami kegagalan. Secara permainan mereka tampil cukup baik. Secara peluang kagak kaitung banyaknya udah peluang dari tim RT-8. Tetapi semuanya mentah ketika memasuki kotak finalti RT-Bon. Termasuk serangan lagi. Kita lihat dilakukan RT-8. Kita saksikan peluang kembali RT-8. Dan ini dia lagi. Tuh! 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 Goal! Goal! Ya ayo Bang! Ayo Bang! No, 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 no. Kousbutin no! No, no, no. Mana yang ngegulin? Sekarang saudara penonton, meskipun tertinggal 2-5, tetapi memang semangat warga RT-8 tidak pernah budar pada pertandingan kali ini. Gol pemerkecil kedudukan yang dijetrat oleh pemain dari tim RT-8, Kembali mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa Dan kita likar saudara peronton Kembali kini RT Bon dari kaki Asmak Castelo Ke belakang kepada Jaki Jaki dan kembali kini RT 8 masih terus memaksimalkan waktu yang ada Untuk menekan dari seperempat lapangan permainan Pelanggaran dilakukan pemain dari tim RT 8 Tembakan bebas untuk RT Bon sudah lakukan Jaki kini kuasai bola Masih Jaki Masih Jaki Masih Jaki merekan dari kini pertatangan RT 8 Asmak Castelo, Sartibi Darwis, Asmak Diantisipasi dengan baik Dan saudara akan tertek dilakukan pemain dari tim RT 8 Dari kaki bule Masih bule Masih bule kuasai bola Masih bule bekerjasama Berikan umpan kepada Toto Kembali cukup cantik kerjasama pemain RT 8 Dan ini dia lagi 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 Ya Allah Kita lihat Terima kasih Terima kasih Lagi bagi tim RT 8 dan warganya Lagi Untuk bola Tolong dikembalikan ke meja panitia Bola dikembalikan ke meja panitia Ya untuk kita lanjutkan pertandingan minggu depan dan selanjutnya Bola kami mohon dikembalikan ke meja panitia Ya Segera dikembalikan biar bisa kita inventaris bolanya Dengan mendukung memilih tiket Batu juga ikut membantu Maka kami panitia mensusinkan acara persenganya Rota Sompat Dan tentunya Minggu depan Minggu depan Pada tanggal 3 Agustus Akan kita saksikan pertandingan Sepak bola RT 10 melawan RT 5 Dan di hari minggunya Yaitu RT 11 melawan RT 02 Dan juga untuk futsalnya Di hari minggu RT Lomba futsal di KTSD RT 10 melawan RT 05 Dan RT 11 melawan RT 02 Sekali lagi kami minta untuk bola Dikembalikan ke meja panitia Ya ini bocil-bocil ya Tuh Oke Hei Pak Petri Halo Iya boleh ada cukup Oke RT 7 Oke thank you Pak Petri Assalamuala cerita Wah Afri Wah P navrai P application R7 Oke Oke Paknis Pak科 Oke 事 Hai kolotan Adalia Oke 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 Nyalina Tante Ati Oke Nurisa Wih Bapak Oke 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 minggu depan kita ada pertandingan RT2 Rt11 Rt10 Rt5 Oke Siap Soalnya Nomor berapa Ancah mau potong? Tadi nomor 4 nomor 4 cepet kejar Oke Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa